Latihan sumatip akhir semesta atau penilaian akhir tahun Nomor 1, perhatikan gambar berikut Nah, disini ada gambar tanaman Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup Yaitu titik-titik A bergerak, B tumbuh dan berkembang, bernapal atau pekat terhadap langsung Oke, jika dilihat dari gambar ini Bahwa tanaman ini menunjukkan yaitu bertambah tinggi, volume dan ukuran Oke, jadi jawabannya yang berkembang adalah tumbuh dan berkembang Nomor 1 Lanjut ke nomor 2 Inggem pelantai atau kelompok tumbuhan dibagi ke dalam 3 divisio berikut ini Kecuali A, lumut atau griopito, B, pt, ridopito C, gimnosperme, tumbuhan berbiji terbuka atau D, spermatophita, tumbuhan berbiji Nah, jadi tumbuhan ini dibagi ke dalam 3 divisio yaitu lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji Yang bukan itu adalah gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka Nah, jadi 2 jawaban yang C Nomor 3 bakteri yang digunakan dalam pembuatan nata de coco adalah A, axodobacter silinum, B, lactobacillus bulgaricus, atau C, axodobacter acety, D, clostridium tetani Nah, untuk nata de coco ini digunakan bakteri yang dinamakan axodobacter silinum Yang A ya jawabannya Yang 4, nomor 4 Nah, kingdom protista dibagi menjadi 3 kelompok kecuali A, mirip hewan, mirip jamur, mirip tumbuhan, atau mirip bakteri Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah D yaitu mirip bakteri Lanjut ke nomor 5 Perhatikan kunci determinasi formata B berikut Berdasarkan kunci determinasi di atas, makhluk hidup B dan D termasuk ke dalam kelas Ini kita lihat B, yang bergerak dengan sirip dan bernapas dengan ini Sampai dipasti ikan atau fish case Kemudian D ditutupi oleh buru itu adalah burung-burungan atau apes Jadi untuk mengerli penjawabannya adalah fish case dan apes Nomor 6, urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah Kingdom Divisi atau film, kemudian kelas, ordo, orodo, bukan ya Harusnya ordo Kingdom Divisi, film, orodo, bukan Nah, yang C, kingdom Divisi, film, kelas, ordo, family, genus, special Yang paling tepat adalah C jawabannya Untuk nomor 6 Nomor 7, kingdom modern dapat berperan sebagai organisasi menguntungkan maupun beribukan manusia Alga biru dan bakteri Merupakan contoh golongan dari monera Nah, berikut adalah beberapa jenis monera dan peran Monera yang tidak menguntungkan bagi manusia adalah Nah, ini aksido bakteris ini menguntungkan Untuk matahari koko, ini juga lactobacillus juga Pembuatannya gold, anal baena juga sama Menguntungkan, nah yang tidak menguntungkan itu adalah crostidium tetani Penyakit-penyakit, penyebab penyakit tetani Nomor 8, perhatikan gambar motor jawa berikut Jenis proto jawa tersebut mempunyai nama spesies Ini memiliki rambut getar atau siliata Nah, ini termasuk ke dalam spesies atau namanya adalah paramecium Nomor 9, siswa berkunjung ke toko roti dan mengamati roti yang tidak terjua Siswa tersebut melihat beberapa noda berwarna hitam di permukaan roti Kemudian siswa mengambil sampel objek dan mengamati di bawah microsoft Terlihat seperti gambar berikut Siswa menyimpulkan bahwa objek tersebut adalah Ini gambar ya A. Bakteri B. Cianopita C. Jamur Atau D. Jamur juga Nah, antara C dan D ini memiliki kesamaan Yaitu jamur, betul ini adalah jamur Nah, untuk ininya alasannya karena memiliki spora Karena memiliki hipa Oke, ini untuk yang paling tepat Disini kan ada objek-objek yang ini Objek hitam Terjadi gambar Ada noda hitam Berwarna hitam seperti ini Ini adalah sporanya Jadi, untuk nomor 9 yang paling tepat itu adalah Yang C Jawabannya Nomor 10 Ahli biologi menggolongkan hewan ke dalam 2 kelompok besar Yaitu golongan vertebrata Yaitu hewan bertulang belakang Dan invertebrata Hewan yang tidak bertulang belakang Nah, invertebrata merupakan golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang Dan terdiri dari 9 film Berikut yang termasuk film invertebrata adalah A. Porifera solenterata platyhamintes Porifera amuba Platyhamintes solenterata aves Animalia A. T. Solenterata visus aves Ini bukan Ini juga bukan Ini juga bukan Karena aboba itu adalah nama spesies Bukan nama film Nah, yang paling tepat Film invertebrata itu adalah Porifera solenterata dan platyhamintes Nomor 11 Lingkungan mengacu pada segala satu yang berada di sekitar organisme Meliputi lingkungan terrestrial dan lingkungan aquatik Ada pun komponen yang mendukung lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik Berikut yang termasuk komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup Atau lingkungan yang tidak hidup adalah A. Cahaya suhu air unta Cahaya kelinci rumput air Cahaya suhu air kelembaban udara Atau D. Cahaya air kelembaban udara dan bakterinya Nah, di mana lingkungan abiotik ini adalah Cahaya suhu air dan kelembaban udara 11. Cahaya jawabannya Lanjut ke nomor 12 Kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada suatu tempat Atau pada tempat tertentu disebut Jadi individu sejenis itu disebut dengan populasi Jawabannya adalah Perhatikan gambar di bawah ini Berdasarkan gambar di atas Urutan tingkatan satuan dalam ekosistem yang benar adalah Oke, yang pertama itu adalah individu Individu yang ini Berarti 4 Kemudian lanjut ke populasi Satu karena sejenis Kemudian lanjut lagi ke Ini nomor 2 Ini komunitas Gabungan dari beberapa spesies Yang berbeda Yang berkumpul dalam suatu tempat Yang terakhir ini adalah ekosistem Ada tumbuhan Kemudian ada Lingkungan abiotik Jadi untuk jawabannya adalah 4, 1, 2, 3 Jawabannya adalah D untuk nomor 13 Lanjut ke nomor 14 Perhatikan gambar berikut Jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan Pada gambar di atas adalah Oke, kita hitung Ini tumbuhan Kesini Kesini 1 Tumbuhan rusa beruang 2 Tumbuhan kelinci Kemudian beruang 3 Tumbuhan rusa rupa 4 Tumbuhan kelinci Kemudian berubah Kemudian beruang Ini ada 5 Rantai makanan dalam jaring-jaring makanan Jawabannya B Nomor 15 Perhatikan rantai makanan berikut Ada rantai makanan di atas Yang berperan sebagai konsumen Tingkat 1 atau primer adalah Oke Jadi tingkat 1 itu adalah Pemakan Tumbuhan Atau herbivora Atau pemakan produsen Jadi yang pertama ini ada padi Sebagai produsen Jadi yang dimakan Yang dimakan Memakan padi itu adalah Pertama adalah tikus Dan burung Jadi jawabannya adalah B Tikus dan burung Lanjut ke nomor 16 Perhatikan rantai makanan berikut Berdasarkan bagian tersebut Yang berperan sebagai konsumen Tiga atau tertier Adalah Oke Ini produsen Produsen ini adalah Tingkat ke satu Primer Ini sekunder Tingkat ke dua Dan tingkat ketiga tertier Itu adalah Ular Jawabannya adalah A Kemudian nomor 17 Dalam ekosistem sawah Terdapat komponen Rantai makanan Yang terdiri dari Padi Belalang Katak Ular Dan ulang Jika dalam ekosistem tersebut Ular banyak diburu oleh manusia Maka hal yang mungkin terjadi adalah Oke Jadi ular ini Diburu Berarti dia itu Kemungkinan sedikit Atau bisa Tidak ada Ataupun nah Nah Yang pertama Untuk opsinya Karnian padi Meningkat karena Populasi belalang Menurun Ini Yang paling tepat Kenapa Jadi Katak ini Populasinya akan Semakin banyak Maka membutuhkan Namanya Makanan Sebagi si katak tersebut Katak ini dimakan oleh Katak ini Memakan belalang Maka belalang ini Akan semakin sedikit Populasinya Karena Sangat dibutuhkan Makanannya oleh katak Karena jumlah populasi katak Meningkat Maka Padi ini Akan meningkat Panennya Nomor 18 Perhatikan gambar Siklus air berikut Berdasarkan gambar di atas Tahapan siklus air Ditunjukkan oleh Nomor 1 3 dan 2 secara berurutan Yaitu Oke Ini satu ini disebut Dengan Evaporasi Kemudian Yang kedua ini adalah Resipitasi Yang ketiga ini adalah Kondensasi Jadi yang paling tepat Jawabannya adalah Evaporasi Resipitasi Dan kondensasi Jawabannya adalah D 19 Pada suatu ekosistem Terjadi interaksi Tumbungan timpah balik Antara komponen Biotik dengan Biotik Biotik dengan Abiotik Dan Abiotik dengan Abiotik Ada pun salah satu Contoh jenis interaksi Adalah simbiosis Berikut ini merupakan Contoh simbiosis Parasitisme Yaitu A Kupukupu dengan Tanaman bunga Tanaman agarik Yang menempa Ini bukan Ini mutualisme Ini komensalisme Benalu Ini betul Ini juga betul Jadi jawabannya C dan D Ini ada kesalahan Soal Jadi benalu Yang hidup di pohon Ini parasitisme Cacing kerut Pada tubuh manusia Juga sama parasitisme Nomor 20 Perhatikan gambar berikut Interaksi makhluk hidup Pada gambar tersebut Menunjukkan simbiosis Ini Kupukupu dengan Buma Itu adalah mutualisme Jawabannya B 21 Tindakan manusia Yang dapat merusak Lingkungan Di antaranya A Mengolah lima industri Agar tidak berbahaya Ini salah Karena ini bagus Menciptakan alat-alat Alat yang mencemari Lingkungan Nah ini Yang dapat merusak Lingkungan Ini adalah Menciptakan alat-alat Yang mencemari Lingkungan 22 Garis yang memisahkan Jenis fauna Hewan Indonesia Menjadi dua bagian Itu bagian Barat Orientalis Dengan bagian Timur Australis Adalah Garis A Weber D Kalus Katulis Tiwa C Weles D Garis Lintang Jawabannya adalah C Garis Weles 23 Garis yang memisahkan Jenis fauna Hewan Menjadi tiga bagian Yaitu barat Peralihan Timur Adalah Garis Weber Jawaban 23 A Nomor 24 Berikut ini adalah Aktivitas manusia Yang dapat menyebabkan Punahnya hewan Atau tumbuhan Kecuali A Membangun tempat tinggal Baru Dalam hutan Populasi Kendaraan Polusi Kendaraan Dan pabrik Membuat Cagar alam Atau perluasan Lahan pertanian Yang Jawaban Yang paling tepat Itu adalah Membuat Cagar alam Bukan kecuali Jadi 24 Jawabannya C 25 Manfaat konservasi Secara ekologi Adalah A Sebagai sumber pangan B Terlindungnya Keaneka ragaman Hayati Melalui Pangan ekosistem Sebagai sumber sandang Sebagai sumber Penghasilan Dalam bentuk Ekowisata Nah yang paling tepat Untuk tempat 25 Adalah B Yaitu Terlindungnya Keaneka ragaman Hayati Melalui Keseimbangan ekosistem Untuk A C Dan ini Dan D Ini adalah Manfaat Secara ekonomi Lanjut ke Nomor 26 Perhatikan gambar Di bawah ini Ini ada gambar Suwaka margasatwa Nah gambar Tersebut menunjukkan Metode konservasi Secara C Jawabannya Yaitu Secara In situ Atau di habitat Aslinya 27 Perhatikan gambar Di bawah ini Ini adalah Gambar Orang utan Dimana dia itu Dipindahkan Dari habitat aslinya Ke kebun binatang Nah gambar tersebut Menunjukkan Metode konservasi Secara Eksitu Eksitu itu Di luar habitat aslinya 28 Kumpulan benda-benda langit Dengan matahari Sebagai pusatnya Dan berbagai Benda ruang Angkasa yang Mengelilingnya Disebut Dengan Tarta surya Susunan planet Yang jaraknya Terdekat dari matahari Adalah Yang pertama itu Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptun Itu 29 Jawabannya 30 Berdasarkan sabuk Asteroid Sebagai pembatas Maka planet Dibedakan menjadi Planet dalam Dan planet luar Nah berikut ini Yang merupakan Planet luar Adalah Oke Jadi planet dalam Itu adalah Merkurius Venus Bumi Dan Mars Karena ini Dibatasi oleh Sabuk asteroid Nah di luar ini Ada yang dinamakan Dengan Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptun Jadi Untuk planet luar Di sini Jawabannya adalah A Yaitu Saturn